Selamat sore, salam kenal, salam santun, salam dari Kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat Teman-teman, aku lagi berada di Vihara, salah satu Vihara yang ada di Kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat Ini adalah satu-satunya Vihara atau Pekong yang ada di Bukit Kelam, teman-teman Nah, aku sekarang lagi di sini, lagi di... Entah ya, siapa telepon ya Lagi di sini, teman-teman Nih, Viharanya sangat besar Di sini, tempat parkirnya luas Di sini, ini Viharanya Sekarang, kita masuk ke dalam, boleh kali ya Kita setel di dalamnya ya Di sini dulu ya, itu Bukit Kelamnya, teman-teman Lihat kakak streaming di Youtube Nah, itu teman-teman, jadi Parkirnya luas, sangat luas Kita masuk dulu ke sini Dari arah Simpang 4 Simpang 4, baju kira-kira Berapa ratus meter ya Nah, ini sekarang di sini Kita spill ke dalam Ini adalah tempat parkirnya, sangat luas Teman-teman Itu ada penginapan, tapi penginapan bukan bebas untuk orang umum nginap Cuma ini penginapan yang dipakai untuk para pengunjung Para pengunjung yang... Ini adalah itunya ya Pengelolanya mana? Pengelolanya ya Permisi asok esok Ya ampun, asoknya malu-malu Terus ini teman-teman Nah, ini yang panjang ini Yang panjang ini Ini adalah perumahan yang panjang ini adalah Tempat menginapnya Tamu-tamu yang dari jauh Misalnya kalau tamu dari Pontianak Sinta, Ewe Sengkiawang Kalau mau berdoa Jadi mereka sudah kemalaman Tidak punya tempat nginap Mereka nginapnya di sini teman-teman Ada pintu pertama Pintu kedua Kalau pintu ketiga ini Dipakai oleh Diisi atau dihuni oleh Penjaga pengung tadi Yang pengelolanya adalah Namanya asok aweng Bersaudara dengan asok asin Ini tempat memasaknya Ini dapurnya Kalau ini ruang tamu Eh, ruang tidur Yang dipakai oleh asok asin Sama asok aweng untuk tidur teman-teman Kalau ini biasanya Kita sepuluh ke dalam ya Kita lihat asok asin Dengan asok aweng lagi ngapa ya Tadi aku bawain mereka kue Atau kita tunggu reaksi asok asin Asok asin gimana? Asok aweng dulu ya Ini kamar asok asin